Halo Sob, kembali lagi di channel Sobat Madirisa Indonesia, channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Ramadir. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madirisa Indonesia. Selamat menyaksikan Halam Madrid. Hasil pertandingan Ramadir versus Barcelona Ramadir berhasil memenangkan El Clasico JL2 musim 2020-2021. Menjamu Barcelona di Stadion Alfredo Di Saipano, Los Blancos berhasil menang dengan skor tipis 2-1. Laga supersengit tersebut digelar di Stadion, skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan Ramadir. Usai kebobolan, Barcelona tampil lebih dominan dalam penguasa bola. Namun anak asuran Alcumon itu kesulitan untuk menciptakan peluang yang berbahaya. Petaka bagi Barcelona datang pada menit ke-28, saat Araujo menjatuhkan Vinicius di luar kotak final di Barcelona. Toni Klus yang menjadi eksekutor tenangan bebas itu mengarahkan bola dengan baik. Namun bola itu berubah arah mengenai punggung des sebelum masuk ke gawang Ter Stegen. Skor berubah menjadi 2-0 untuk keunggulan Real Madrid. Serangan-serangan balik Real Madrid cukup merepotkan Barcelona di laga ini. Menit ke-34, Valverde mengirimkan umpan ke Lucas Vazquez. Dan siang pemain melepaskan tembakan namun hanya mengenai tiang gawang Barcelona. Tertinggal 2 gol di babak pertama, Ronald Koeman membuat pergantian di jeda. Ia menarik keluar Sergi Nodes dan memasukkan Antoine Griezmann. Barcelona langsung tancap gas di awal babak kedua. Mereka mendominasi penguasaan bola dan langsung mengancam gawang Real Madrid. Usaha Barcelona itu berubah manis di menit ke-61. Berawal dari umpan silang Jordi Alba, bola berhasil mencapai Mingueza dan sangbek menendang bola itu yang kemudian gagal di tepi skor toa. Skor berubah menjadi 2-1. Real Madrid sebenarnya nyaris membuat gol ketiga mereka 2 menit berselang. Andai tenangan Vinicius itu tidak mengenai tiang gawang setelah terkena arah hujot terlebih dahulu. Vinicius juga lagi-lagi membuat peluang emas saat berhadapan satu lawan satu dengan Ter Stegen. Bukannya langsung menembak, sang winger lebih memilih untuk memberikan umpan kepada Karim Benzema. Namun bola berhasil dihalau oleh Arauzo. Di menit ke-84, sempat terjadi insiden di kotak penalti Real Madrid. Saat Mendy mencoba menghalau bola, ada sedikit kontak dengan Martin Bradwhite dan sang striker peganti Barcelona itu terjatuh. Pemain Barcelona meminta penalti. Namun masih tidak memberikannya karena kontak yang ada terlalu minim dan tidak ada niatan dari Mendy untuk menjatuhkan Bradwhite. Memasuki menit ke-90, Real Madrid harus bermain dengan 10 pemain setelah Casemiro mendapatkan kartu kening kedua. Usai melanggar Mingueza di luar kotak penalti Madrid. Barcelona mendapatkan tenang bebas akibat insiden itu. Namun sayang, tendangan Messi masih mengarah tepat ke arah kotak. Di menit akhir laga, Barcelona nyaris menyembakkan kedudukan berkat tembakan Ilaix Moriba. Namun Dewi Fortuna tidak berpihak kepada Barcelona karena tembakan itu mengenai Mister Gawang. Skor 2-1 bertahan hingga wasit menyebutkan pelitana berakhirnya pertandingan. Berkat kemenangan ini, Real Madrid naik ke puncak pasemen sementara La Liga dengan raihan 66 poin. Dimana Atletico Madrid yang memiliki poin yang sama dengan Madrid baru bermain besok. Sementara Barcelona turun ke peringkat 3. Benzema kini merdeka di Madrid. Lega karena ditinggal Ronaldo. Striker ya Madi Karim Benzema mengaku dirinya kini bebas melakukan apa saja yang ia mau di atas lapangan. Dan itu tampaknya terlepas dari kepergian Cristiano Ronaldo. Benzema sudah membela Madrid sejak tahun 2009 silam. Ia direkrut karena performanya yang tajam bersama Lyon. Sayangnya di Madrid Benzema tidak bisa sepenuhnya menunjukkan talentanya sebagai bomber kelas dunia. Sebab ia dipaksa mengalah demi Ronaldo. Benzema bukan targetman Madrid. Ia malah diminta jadi pelayan bagi Ronaldo. Musim 2020-2021 ini Karim Benzema telah mengemas 24 gol di semua ajang kompetisi. Catatan terbaiknya sebelum ini dalam semusim adalah 32 gol. Benzema ditanya apakah ini bisa disebut salah satu musim terbaiknya dalam karirnya di Madrid. Ia mengaku tak terlalu memikirkan hal tersebut karena fokusnya hanya ingin mencetak gol sebanyak mungkin bagi Los Blancos. Saya tidak tahu apakah ini musim terbaik saya. Setiap tahun saya mulai dari awal dan saya ingin lebih baik dari yang sebelumnya. Sekarang saya sedang mencetak gol. Dan jika saya dapat terus bekerja untuk membantu tim saya memenangkan poin dan pertandingan, saya akan melakukannya. Yang penting menang. Tegas Benzema Karim Benzema kini sudah lepas dari bayang-bayang Cristiano Ronaldo. Striker berusia 33 tahun ini pun mengaku kini ia merasa lebih merdeka sebagai seorang penyerang. Karena ia bisa melakukan apapun yang ia kehendaki di atas lapangan. Saya merasa bebas di lapangan. Saya melakukan apa yang saya inginkan. Saya membantu tim di awal pertandingan. Saya menyelesaikannya. Masih banyak pertandingan tersisa. Dan liga ini akan ditentukan pada akhirnya. Ini sangat sulit. Tetapi kami harus memperlakukan setiap pertandingan seolah-olah ini adalah final. Tandas Benzema Karim Benzema sejauh ini telah bermain sebanyak 547 kali bagi Real Madrid di semua ajang kompetisi. Ia mencetak 273 gol dan 141 asis. Van Dijk lewat. Konate anggap Ramos sebagai back terbaik di dunia. Back RB Leipzig Ibrahim Akonate menganggap bintang Liverpool Brazil Van Dijk masih selepel di bawah Kapten Real Madrid Sergio Ramos. Konate saat ini disebut sebagai salah satu defender muda terbaik di dunia. Usianya masih 21 tahun. Namun ia sudah menjadi back utama Leipzig. Sayangnya ia tidak bisa tampil reguler karena masalah cedera. Back asal Perancis ini digadang-gadang akan jadi rekrutan Liverpool di musim depan. Setelah itu tersiar kabar bahwa Manchester United juga meminati servisnya. Saat ini ada banyak perdebatan terkait siapa pemain yang layak disebut sebagai back tengah terbaik di dunia. Salah satunya adalah back Liverpool Virgil Van Dijk. Ia kerap disandingkan dengan back Real Madrid Sergio Ramos. Ibrahim Akonate lantas ditanya menurutnya siapakah back tengah terbaik di dunia saat ini. Van Dijk atau Ramos? Atau back by Munchen David Alaba? Ramos nomor 1 tentu saja. Van Dijk lalu Alaba. Tegasnya tanpa ragu-ragu. Ibrahim Akonate juga sempat ditanya soal siapa manajer terbaik di dunia saat ini. Ada tiga nama besar yang disodorkan kepadanya. Mereka adalah bos Tottenham Hotspur Jose Mourinho, bos Manchester City Josep Guardiola, dan bos Liverpool Jurgen Klopp. Akonate ternyata malu-malu menjawab pertanyaan tersebut. Tidak, tidak, tidak. Saya rasa tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Saya tidak tahu. Tidak tahu. Tegas Akonate. Ibrahim Akonate saat ini masih terikat kontrak dengan RB Leipzig hingga tahun 2023 mendatang. Sejauh ini ia sudah bermain sebanyak 90 kali bagi klub Bundesliga tersebut di semua ajang kompetisi. Zidane beri respon soal gosip Mbappé ke Real Madrid. Kami saling kenal dengan baik. Pelatih Real Madrid Zidane menegaskan ia sangat mengenal Kriam Mbappé. Akan tetapi ia agak berbicara tentang gosip kepindahannya dari PSG ke Spanyol. Karena ia bukan pemain miliknya saat ini. Mbappé saat ini tak kunjung menekan kontrak baru di PSG. Ia pun sang tersebut bisa angkat kaki dari Paris Saint-Germain di musim panas tersebut. 2021 nanti. Ada kabar yang mengatakan ia bisa saja merapat ke Real Madrid. Mbappé sendiri sebelumnya memang sudah mengisyalakan ia bersedia pindah ke klub Iwokota Spanyol tersebut. Sebab selain klub itu adalah salah satu klub terbaik di dunia, di sana juga ada sosok idolanya. Sosok itu tidak lain adalah Zidane Zidane. Gosip kepindahan Kriam Mbappé dari PSG ke Real Madrid itu coba ditanyakan kepada Zidane. Namun Zidane memilih untuk tidak banyak berkomentar. Zidane mengaku ia memang mengenal baik Mbappé. Namun ia menegaskan tak baik baginya untuk membicarakan pemain yang bukan miliknya saat ini. Saya tahu dirinya. Kami mengenal satu sama lain dengan baik. Tapi ia bukan pemain saya. Jadi saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Ia adalah pemain hebat dan kita akan lihat apa yang akan ia lakukan di masa depan. Tapi itu bukan urusan saya sekarang. Tegas Zidane. Sebelumnya ada kabar yang menyebutkan Real Madrid siap menjadikan Vinicius sebagai tumbal untuk mendapatkan Kriam Mbappé dari PSG. Kabar itu ternyata mendapatkan restu dari Jorge Valdano. Akankah saya mengajukan Vinicius dalam kesepakatan itu? Jika pertukarannya adalah Mbappé untuk Vinicius, maka ya. Bukan hanya karena Madrid akan mendapatkan salah satu pemain paling atraktif dan tangguh di dunia. Melainkan juga merekut pemain di usia dan posisi yang mirip. Kata Valdano. Saat ini kontak Kriam Mbappé di PSG berlaku hingga musim penas 2022 saja. Selain Real Madrid, Liverpool juga disebut buat peluang untuk mendapatkan servis Mbappé. Luka Jovic ingin balik ke Real Madrid. Luka Jovic sudah mengambil keputusan terkait masa depannya. Sang striker memutuskan untuk kembali ke Real Madrid di musim panas nanti. Jovic pertama kali bergabung dengan Real Madrid di tahun 2019. Pada saat itu, Madrid harus membayar cukup mahal ke N-Track Frankfurt untuk merekut jasanya. Namun di bulan Januari kemarin, Jovic dipinjamkan kembali ke N-Track Frankfurt. Di klub Bundesliga itu, Jovic mulai menemukan ketajamannya kembali. Namun, sang striker menegaskan bahwa ia tidak akan bertahan di N-Track Frankfurt. Ia menegaskan bahwa ia akan kembali ke Real Madrid. Jovic menyebut bahwa ia mengaku nyaman bermain di N-Track Frankfurt. Namun ia menegaskan bahwa ia masih ingin melanjutkan karirnya di Real Madrid. Semua orang tahu bahwa saat ini saya masih berstatus sebagai pemain resmi Real Madrid. Saya akan kembali ke Madrid pada akhir musim nanti. Dan saya rasa itu adalah sebuah langkah yang logis. Pada kesempatan ini, Jovic juga mengakui bahwa di bulan Januari kemarin, ia sebenarnya mendapatkan banyak tawaran dari klub-klub besar. Namun ia menyebut bahwa ia mengikuti kata hatinya untuk pulang ke Frankfurt. N-Track adalah klub yang spesial bagi saya. Di awal tahun kemarin, ada beberapa tawaran dari klub-klub yang lebih besar. Namun saya rasa N-Track adalah klub yang saya butuhkan. Kata Jovic Kontrak Jovic di Real Madrid memang masih cukup panjang. Sunstriker akan membelah Los Blancos hingga tahun 2025. Sunstriker akan membelah Los Blancos hingga tahun 2025. Sunstriker akan membelah Los Blancos hingga tahun 2025.